Intro Hai guys, balik lagi ke seri Steve Uni Diaries dan di video kali ini aku bakal tunjukin ke kalian kegiatan sehari-hari aku di Australia sebagai murid desain Hari ini aku cuma ada satu kelas dan kelasnya itu juga nanti jam 1 siang jadi sebelum ke kampus ini aku mau masak makan siang dulu dan juga makan karena tadi bangunnya juga udah lumayan siang jadi biasa aku gak bakal makan pagi lagi Ini aku sedute dulu dan hari ini aku mau masak yang simple aja yaitu seaweed soup dan ini salah satu makanan yang gampang dimasak, cepet dan juga enak Caranya itu kalian tinggal masukin seaweed kering kayak gini ke air menidih dan tunggu sampe lunak Ini seaweednya aku pakai, dia itu udah kering gitu dan ini cepet banget lunaknya baru aku taruh beberapa menit di air menidih udah lunak kayak gini nih Selanjutnya kalian bisa tambahin telurnya udah dikocok terus diputer-puter gitu aja biar telurnya agak hancur dan ngecampur sama seaweednya Dan step yang paling terakhir tinggal masukin garam dan lada sesuai selera Dan ini udah selesai tinggal tambahin nasi anget aja udah udah bisa dimakan deh Gampang banget kan? Walaupun menunya simple tapi tetap enak dan bisa kenyangin kok Setelah makan siang ini aku langsung siap-siap mau ke kampus dan biasa aku itu bawa iPad, laptop, sketchbook dan juga stationerist aku Kalau ke kampus itu aku selalu jalan kaki karena deket banget dari tempat yang aku tinggal Cuma kayak 10 menit jalan aja dan ini aku lagi lewatin state library damitnya dalamnya itu bagus banget Dan ini udah sampe di daerah kampus deh Dan kira-kira beginilah daerah kampus aku Tapi aku harus jalan lagi kerai building aku itu di paling ujung yaitu building 9 ini Hari ini kita udah jawab presentasi work in progress kita Dan sebelum kelasnya dimulai ini aku recep PPT aku dulu Pastiin semua udah benar dan juga siap untuk presentasi Betulnya pas kelas aku gak gitu rekam apa-apa Karena hari ini tuh full presentasi aja sama feedback session gitu Setelah 3 jam kelasku udah selesai dan biasa aku bakal langsung pulang Tapi aku lagi ada tugas esai yang harus diselesain minggu ini Makanya aku langsung aja ke library kampus Aku sendiri lebih suka ngerjain tugas di library daripada di rumah Karena kalau di rumah itu pasti banyak banget distraksi Kayak kalau lagi lapar, fix itu bakal ke dapur ngemil-ngemil Dan jadinya gak gitu produktif Hari ini aku juga mau cobain spot library yang gak pernah aku pakai sebelumnya di kampus Dan aku suka sih sama spot yang ini Soalnya disini mejanya bulat gitu Dan kalian juga bisa ajak temen kalian untuk diskusi atau belajar bareng gitu Untuk tugas kali ini aku lagi mau bikin esai tentang suatu font Dan nyet dari tadi kerjaan aku itu research tentang fontnya Dan juga tulis ulang tapi pakai kata-kata kita sendiri Ini baru dapat sekitar 60% dan minimum worth untuk esai ini itu adalah seribu kata Kebetulan font yang aku pilih itu infonya gak gitu banyak Makanya jujur aku lumayan stuck sih pas nulis esai ini Ini udah berjam 7 malem dan aku akhirnya udah dapet lapar ratusan kata gitu Karena ini udah waktunya makan malem dan aku juga udah lapar banget Jadi aku bakal stop dulu disini dan bakal lanjut research dan selesain esennya besok PTW sekalian kampus terdikit yuk Ini aku baru keluar dari library dan disini masih ada study space juga Dan kalau kalian ke bawah disini ada yang namanya student connect Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau na enrollment program kalian dan lain-lain itu biasa bisa ditanya disini Dan disitu juga ada live stream studio Ini aku dari library lagi jalan ke resto Kerja kebetulan hari ini aku udah janjian sama temen aku untuk dinner bareng Dan enaknya kalau di city itu kemana-mana dekat dan bisa jalan kaki atau naik tram ini Hari ini kita bakal makan di salah satu resto favorit aku di Melbourne yaitu buja chicken Ini makanan korea gitu dan ayamnya terutama yang soy itu enak banget Sampai di apartment aku langsung bersih-bersih dan ini aku lagi refill air yang udah aku masak Sebenernya kalau disini itu kalian bisa langsung minum daya air keran dan itu juga aman Tapi ya aku masih gak kebiasa aja tetap aku masak dulu daya airnya Pas buka kulkas aku liat ada anggur ini yang udah nganggur di kulkas aku selama beberapa hari Jadinya aku cuci dulu dan kalau lapar bisa langsung aku makan Terus ini aku cuma isi plannerku aja untuk keep up sama progres tugasku Kayak tugas-tugas apa aja yang harus aku selesai minggu ini biar gak ada yang kelupaan Dan juga tulis prioritas untuk minggu ini Udah waktunya free time dan ini aku lagi nonton snowdrop Btw drama ini tuh bagus banget Facts kalian harus nonton juga deh Dan ya waktunya istirahat deh Sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga kalian suka and see you guys next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa